Halo guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan spoiler dan preview Dong Hua Xi Xingji Season 5 Episode 17. Ketika Raja Surga Selatan Mode Jiwa Kegelapan akan membantai kelompok Tang San Zhang, Sun Wukong datang tepat waktu untuk menghentikan kegilaan Raja Surga Selatan. Pada awalnya Tang San Zhang dan yang lainnya tidak mengenali Sun Wukong, pasalnya keras sakti itu penampilannya berbeda, di mana sekarang ini tubuhnya berubah menjadi lebih kecil. Namun, setelah Sun Wukong mengeluarkan toya emasnya, Tang San Zhang dan yang lainnya langsung mengenalinya. Karena lakon utamanya sudah datang, maka urusan Raja Surga Selatan kini diambil alih oleh Sun Wukong. Di saat Wukong dan Raja Surga Selatan lagi bertarung sengit, kini kelompok Tang San Zhang sedang beristirahat, karena mereka semua paham akan kekuatan Wukong. Di saat itulah, Tang San Zhang bertanya pada Baji, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa selalu bilang kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Dengan nafas terengah-engah, Baji bercerita, kalau dia dikutuk oleh seseorang di saat mereka akan menemui ajalnya. Benar saja, ada sebuah simbol kutukan di tangan Baji, simbol itu menyerupai garis berdarah. Baji melanjutkan, tanda kutukan ini sangat menyiksanya, karena dia selalu mengalami mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Kembalinya Baji kali ini adalah untuk menyelamatkan guru dan yang lainnya, demi menebus kesalahan yang diperbuatnya. Setelah mengatakan semua itu, tiba-tiba Baji langsung tidak sadarkan diri, tangannya tergeletak dan memperlihatkan tanda kutukannya. Hal itu membuat Xiaoyu dan Bailang menangis secara histeris, karena mengira Baji telah mati. Berbeda dengan Tang San Zhang, dia masih tenang, dan tiba-tiba menamparkan wajah Baji dengan sangat keras berkali-kali. Tang San Zhang berkata, kalau Baji akan segera pulih setelah mendapatkan hukuman tamparan darinya. Xiaoyu dan Bailang merasa bingung, tapi tidak lama kemudian Baji langsung kembali sadar, lalu meminta gurunya untuk berhenti memukulinya, jika tidak dia bisa mati sungguhan. Tang San Zhang bilang, berhentilah akting kalau memang baik-baik saja, kemudian Tang San Zhang lanjut bertanya, siapa yang telah mengutuknya. Lalu Baji menjelaskan, kalau dia dikutuk oleh penduduk desa di jalur iblis. Alasannya karena para penduduk diserang oleh siluman kelinci, tapi mereka malah menyalahkannya atas kejadian itu. Karena Tang San Zhang sudah kenal dengan Baji sangat lama, maka dia tidak langsung percaya dengan ucapan Baji. Tang San Zhang mengatakan, jika kamu dikutuk di saat akhir ajal mereka, pasti ada banyak alasan lain. Tang San Zhang meminta Baji untuk mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, maka Tang San Zhang tidak bisa membantunya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba ada seseorang yang terlempar hingga membuat dinding hancur. Ternyata yang terlempar itu adalah Wukong, yang sebelumnya sedang bertarung dengan Raja Surga Selatan. Melihat itu, Tang San Zhang bertanya, apakah Wukong membutuhkan bantuan? Lalu Wukong menjawab tidak perlu, karena sebelumnya tadi dia hanya ceroboh. Kemudian Wukong melemparkan batu ke arah Raja Surga Selatan, itu dinamai dengan jurus lemparan batu keras super. Namun, lemparan batu itu masih sangat mudah dihancurkan oleh Raja Surga Selatan. Dengan begitu baku hantam yang sengit antara Raja Surga Selatan dan Wukong kembali dilanjutkan. Melihat Wukong masih kesulitan mengalahkan Raja Surga Selatan, Wu Jing dan Baji mencoba membantu Wukong. Namun, hal itu bukan masalah bagi Raja Surga Selatan, hasilnya Wu Jing dan Baji harus terluka karena terkena serangan Raja Surga Selatan. Kini hanya tersisa Sun Wukong yang bisa melawan Raja Surga Selatan mode jiwa kegelapan itu. Raja Surga Sesat itu menggunakan jurus golok keputusasaan Raja Surga Selatan, dengan brutal menerjang Wukong. Akan tetapi Wukong masih bisa menghindar, dan memblokirnya dengan toya emas. Merasa toya emas itu adalah harta pusaka yang bagus, Raja Surga Selatan ingin memilikinya, dan segera meminta Wukong agar segera menyerahkan toya emasnya itu. Mendengar itu, Wukong dengan marah berteriak, jika kemenginginkan toya emasku, maka akan kuberikan padamu. Lalu Wukong memerintahkan toya emasnya untuk memanjang, dan segera menerjang perut Raja Surga Selatan, hingga tubuhnya terseret beberapa meter. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena Raja Surga Selatan mampu menghentikan dorongan toya emas, dan memantulkannya menggunakan perut. Itu membuat Wukong terkejut, bahkan Tang San Zhang juga merasa kekuatan Raja Surga kegelapan ini tidak bisa diremehkan. Sekarang ini Raja Surga Selatan sudah mulai serius, dan akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Wukong pun juga tidak mau kalah, dia akan mulai serius untuk menghadapi Raja Surga Selatan, karena sebelumnya itu dia masih bermain-main. Kemudian Raja Surga Selatan merapalkan mantra, lalu aura berwarna ungu mulai melonjak di tubuhnya. Ketika dia akan melancarkan serangan pedangnya ke arah Wukong dan kelompok Tang San Zhang, tiba-tiba Raja Surga Selatan merasakan hawa dingin di belakang tubuhnya. Lalu itu berubah menjadi tombak es, dan dengan kejam menusuk tubuh Raja Surga Selatan. Lantas bagaimana cerita selanjutnya, kira-kira apa yang terjadi pada Raja Surga Selatan, dan siapa yang menyerangnya itu? Mari tunggu setelah Dong Hua-nya rilis Rabu depan, jam 9 di Tencent Video. Sambil menunggu versi Dong Hua lengkapnya rilis, mari tonton cuplikan Si Xingji Season 5 Episode 17 terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!